Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua teman-teman yang sudah gabung di Inspiratalk ID. Nah kali ini kita akan bahas lagi gimana tips awal untuk lulus seleksi AAS, Biasiswa Australia Awards untuk tahun ini 2021. Nah ada poin penting yang ingin saya highlight sebelum nanti kita bahas ya. Yang pertama itu adalah pastikan teman-teman itu isi form yang dibutuhkan oleh Australia Awards Indonesia. Nah ini dia, jadi teman-teman pastikan itu buka untuk website-nya di Australia Awards Indonesia.org. Nah kita langsung highlight nih, jadi yang paling penting itu adalah kita isi 2 formulir yang wajib diisi oleh teman-teman para pendaftar AAS. Nah kebanyakan itu teman-teman hanya isi di Oasis website yang ini ya. Padahal itu harus ada 2 yang harus diisi oleh para pendaftar untuk Australia Awards. Nah biasa ini doang nih yang diisi oleh teman-teman. Jadi kalau bisa pastikan juga isi di additional information for online application. Ini banyak banget respon dari Aai, Australia Awards Indonesia bahwa para pendaftar itu banyak yang lupa untuk mengisi formulir di additional information. Ini sebenarnya sama ya antara Oasis dengan additional information Aai ini. Tapi ini dua-duanya wajib diisi, jangan sampai kelewatan. Nah yang kedua, juga teman-teman di tahun ini ada sedikit perubahan, sebenarnya nggak perubahan juga ya dari tahun kemarin itu ada sedikit perubahan di parity fields of study. Tapi jangan khawatir karena ternyata di dalamnya itu pun juga masih banyak beberapa teman-teman yang bisa apply. Kayak misalkan perubahan yang paling mendasar dari tahun lalu adalah health security, stability, dan economic recovery. Tapi jangan khawatir karena di dalamnya itu, pilar-pilarnya itu masih banyak beberapa sektor atau studi yang general. Kayak misalkan ya ada, ini kan health security ya, tapi di bawahnya itu masih bisa menyangkut education and training, education management, human resources, development studies, and international studies. Jadi jangan khawatir. Buat teman-teman yang punya major yang tidak berkaitan langsung dengan COVID-19, masih bisa ya lihat pilarnya baik-baik. Teman-teman stabilitas, jadi stabilitas ini juga masih banyak studi atau major yang selain COVID-oriented ya, kayak law, political science, public administration, sampai dengan ke bawah, cyber security. Jadi don't worry, termasuk economic recovery ini banyak banget pilihannya. Most likely sih nggak ada perubahan ya, cuma nanti bisa dicek apakah studi saya masuk ke dalam pilar-pilar ini. Ada tiga ini. Kalau misalkan tidak masuk, boleh coba. Tapi kan saya, ya kita nggak tahu ya seberapa besar. Kalau ada teman-teman yang relate dengan banyak studi ini, bisa dipastikan ada peluang untuk menjadi kandidat AS. Nah, berikutnya lagi adalah general requirements. Jadi teman-teman juga nanti bisa cek di sini, syarat-syarat yang ada. Memang ada manual ya, policy book dari AI, AS ya, di FED. Tapi ini cukup mewakili dari persyaratan. Nanti yang paling saya sering highlight adalah di sini. Jadi teman-teman yang nanya IELTS-nya berapa, ini ada di sini lengkap semuanya. Bahwa untuk S2 itu minimal 5,5 untuk IELTS-nya. Dan untuk Tufel paper-based adalah 5,25 untuk master ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang di geografis area atau fokus area, kayak di daerah timur itu bisa ada keringanan 5 minimal untuk IELTS dan 500 untuk Tufel paper-based-nya. Nah, PhD naik sedikit, minimal 6 di IELTS dan juga untuk Tufel-nya adalah 5,50. Dan tidak boleh melampirkan prediction test. Harus Tufel paper-based atau PBT atau ITP kalau sekarang ya, atau Tufel atau IELTS-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mendaftar dan lolos gitu ya, meskipun masih 5,5, nanti tenang akan ada kursus dari Australia Awards Indonesia. Nah, sekarang kita coba ke aplikasi Oasis-nya. Jadi, setelah itu teman-teman jangan lupa nih ada panduannya untuk mengisi Oasis. Ini lengkap semuanya, jangan sampai salah isi informasi ya. Ini penting banget untuk Oasis. Jadi, teman-teman bisa klik di dfet.gov.au. Ini ada panduan untuk mengisi website-nya Oasis untuk Australia Awards. Dan untuk additional information, nah jangan lupa juga untuk download ininya book-nya ya. Atau apa namanya, manual book dari Australia Awards. Itu ya, dan teman-teman mudah-mudahan bisa coba, bisa apply untuk AS untuk tahun ini. Dan selamat, dan jangan lupa juga kita untuk yang mau gabung di Inspiratok. Ada banyak pembahasan masalah tips beasiswa Australia. Atau teman-teman bisa cek ini, ada tips untuk tembus beasiswa AS. Juga tips untuk kewancara. Dan juga tips lainnya di Inspiratok ID. Terima kasih banyak.